Naas bagi pemudik yang berprinsip pantang pulang sebelum lebaran. Karena lebaran tahun 2020 kali ini, di mana wabah COVID-19 merebak. Mudik menjadi hal terlarang karena demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ke daerah tujuan para pemudik. Tapi yang namanya pemudik nekat, masih saja ada yang mencari peruntungan mencoba lolos dari penyekatan. Siapa tahu, ada petugas yang lengah. Menurut petugas, sejak diperlakukan larangan mudik pada tanggal 24 April, sudah lebih dari 9.000 kendaraan disuruh putar balik ke Jakarta. Ya, memang ada yang menilai pelarangan mudik itu sedikit terlambat. Sebelumnya hanya berupa imbauan, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Paling tidak, mencegah penyebaran wabah menjadi lebih parah. Bayangkan, pemudik berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu adalah wilayah-wilayah yang menjadi zona merah wabah corona. Banyak kasus dan yang meninggal dari wilayah itu. Dan terakhir, malah ada 8 pemudik menumpang kendaraan travel ke Cilacap, dan kedelapannya dinyatakan positif corona. Nah lho. Harus diakui, banyak warga yang belum sepenuhnya sadar bahaya virus corona, dan apa yang akan terjadi jika mereka memaksakan diri tetap mudik. Di antara mereka ada yang rela menggunakan berbagai cara untuk bisa pulang ke kampung halaman, dan itu berbahaya. Selot, Pak, Akut, Kropo. Ada cerita orang di dalamnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mungkin bisa diubah sedikit menjadi pantang pulang, kecuali sudah aman dari korona.